Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatio mengatakan sebagai regulator olahraga otomotif nasional segera memenuhi kelengkapan aspek keselamatan di sirkuit Mandalika menyusul penundaan Arjang Asia Talent Cup 2021. Adu cepat pembalap muda Asia itu semula dijadwalkan berlangsung pada Minggu 14 November. Namun, karena persiapannya dimilai belum matang, penyelenggaraannya diundur pada 19-21 November 2021 bareng dengan gelaran balap World Superbike ke WSBK. Namun, balapan yang terpaksa ditunda karena kekurangan jumlah kemasan. Mandalika Grand Prix Association selaku promotor sudah meminta maaf karena harus menanggungkan seri ketiga balap Asia Talent Cup ke perkan depan untuk digelar berdampingan dengan Arjang World Superbike pada 19-21 November. Diberitakan sebelumnya bahwa pihak sirkuit tidak mampu memenuhi aspek keselamatan dan menggelar Arjang ITC tersebut. Bamsud dalam keterangannya seperti yang diunggah dalam akun IG MGPA pada Senin 15 November 2021 menjamin putaran final ITC yang terdiri atas 48 akan tetap berlangsung pekan depan di sirkuit Mandalika. Saya yang bertahu jawab sebagai ketua umum ini selaku regulator yang memiliki federasi olahraga otomotif dunia di Indonesia. Dan kami akan segera memenuhi kelengkapan aspek keselamatan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan FIM kata Bamsud seperti yang dikutip dari Antara. Sebelumnya pihak Dorna Sport meminta balapan IATC 2021 yang sedianya digelar di sirkuit Mandalika pada Minggu 14 November 2021 tidak dilaksanakan karena pihak sirkuit tidak memenuhi aspek minimum keselamatan. Bambang menjelaskan bahwa sesuai peraturan The Federation Internationale di Motorcycle atau FIM seharusnya terdapat setidaknya 8 orang marshal di setiap pos. Inilah yang kami lengkapi, kata dia menambahkan. Pihak Asia Talent Cup menegaskan bahwa masalah itu kini telah selesai ditangani demi balapan yang harus berlangsung aman bagi pembalap. Kepala Pemasaran Mandalika Greenbridge Association MGPA, Aji Aditra Perdana juga telah memberikan penjelasan soal penundaan penelenggaraan balapan Asian Talent Cup tersebut. yang memastikan seri 3 balap Asia Talent Cup Mandalika 2021 akan dijadwalkan ulang pada 19-21 November 2021. Sekian video dari kabinat. Salam Asfal Panas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!